Intro Shalom, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita dapat bertemu kembali hari ini. Bukan suatu kebetulan, kita bisa bertemu kembali di Zoom saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita bisa sama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tinggalkan kesibukan, kegiatan rutin kita. Kita mau benar-benar hukuskan hati kegiatan kita kepada Tuhan. Semakin hari, semakin nyadari, akan kasih Tuhan yang begitu ingin. Itu besar bagi kita, karena kita tidak mengetahui kembali hari ini. Kita hanya mampu berkata, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya karena anugerah Tuhan, aku ada sampai hari ini. Karena semua berkat kemurahanmu saja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus baik, engkau maha besar, maha besar. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semakin menyadari. Setiap tarikan dan hendusnya. Setiap detak jantung. Kita semua ada di sini, semua berkat kemurahanku. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada dari kuasa dan genggaman Tuhan. Dunia boleh bergoncang dan orang dunia boleh berkata bahwa esok tidak ada harapan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, masa depan itu ada dan pengharapan kita tidak akan terlalu karena dia yang berlindungi dengan kita. Mari kita lihat. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its sky may turn to grey I don't worry of the future For I know what Jesus say And today I walk beside him For he knows what is ahead Many things about tomorrow I don't seem to understand But I know who holds tomorrow And I know who holds my hand Berbicara tentang hari esok Tak seorang pun yang terlalu Mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal Karena dia adalah pemudang kendali hidup kita Mari kita nyanyikan kemudian Aku tahu kan hari esok Namun langkah ku tegang Bukan surya ku harapkan Karena surya kan lenyap Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang Ku berjalan serta Yesus Makin hatiku tenang Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Banyak hal tak ku pahami Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Tapi telang terlih ku ini Tangan Tuhan yang perga Tuhan kami sungguh bersyukur untuk hari ini Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Untuk sukacita yang baru Dan pastinya juga untuk berkat-berkat yang baru Karena engkau yang berkata bahwa rahmatmu baru Setiap pagi Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Di penghujung Hampir di penghujung tahun ini Kami anak-anakmu Para wanita yang luar biasa Boleh ada Kembali duduk dekat kakimu Untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firmanmu Hamba sungguh berdoa Tuhan Supaya ada harapan yang sungguh-sungguh baru Setelah kami mendengarkan kebenaran firmanmu Pagi hari ini Sembunyikan hamba di belakang salibmu Supaya hanya kebenaran yang dari Tuhan Supaya hanya apa yang dari hatimu Boleh sungguh-sungguh Hamba sampaikan tepat seperti apa Yang engkau mau Dan biar Tuhan Engkau yang merobek semua selubung Yang mungkin masih menutupi hati Dari kami para wanita mu ini Tuhan Supaya tidak ada penghalang satupun Untuk kebenaran firmanmu itu Engkau tanamkan dengan kuat di dalam hati kami Biar tanah hati kami ini sungguh-sungguh Menjadi tanah yang subur Bukan tanah berbatu-batu Apalagi yang bersemakduri Bukan tanah yang kering Tetapi tanah yang sungguh-sungguh gembur Sehingga setiap kebenaran firmanmu Akan tumbuh subur Dan atas anugerahmu Tuhan Dan ketaatan kami Menaati segala firmanmu Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Terima kasih Tuhan Engkau yang mengurapi semua peralatan Yang kami pakai di rumah kami masing-masing Internet di rumah kami masing-masing Dan biar Engkau juga mengurapi Pikiran dan hati kami Sehingga kami boleh mengikuti Sesi PA Women Hari ini Tuhan dengan suka cita Karena kami tahu ada kebenaran Tuhan Yang akan memerdekakan kami Terima kasih Tuhan Mari berdaulat Di dalam pikiran dan hati kami Dan di tempat kami masing-masing Karena kami tahu Kami akan menerima yang dari Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kembala akung kami Kami berdoa Kami bersyukur Kami percaya Kami menerima Yang kami doakan Amin Demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Oke Seperti biasa Boleh di Tolong dibukakan Untuk Supaya saya bisa mendengar Shalom dari Ibu-ibu yang Para wanita yang luar biasa Ada 140 Telepartisip Alam Shalom 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 Ya Oke Ibu-ibu semuanya Pagi ini Saya memberikan judul Seperti tadi Ibu Clara sudah katakan Menatap hari esok dengan senyuman Sebelum kita bicara panjang lebar Saya ingin bagikan dulu ya Ayatnya supaya kita semuanya tahu Menatap hari esok dengan senyuman Lalu kita mau lihat Ada satu ayat yang saya merasa Kita semua para wanita khususnya Kalau gak pernah tahu firman Tuhan ini kok rada kebangetan Ya kan Karena Amsal 31 ini adalah firman yang Kayaknya semua wanita Kristiani pasti pernah membacanya At least pernah membacanya Kalau tidak malah menjadi ayat-ayat favorit dari para wanita Ya banyak sebetulnya mulai dari ayat 10 Tetapi saya hanya mengambil untuk ayat 25-nya saja Dari The Message kita mendapatkan seperti ini Her clothes are well made and elegant And she always faces tomorrow with a smile Ya kan Pakaiannya itu dibuat dengan sangat baik gitu ya Dan elegan gitu Pakaiannya elegan Dan she always faces tomorrow Dia selalu menatap hari depannya dengan senyuman Kalau di dalam bahasa Indonesianya Memang diterjemahkannya Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan gitu ya kan Dan ia tertawa tentang hari depannya Ya dua-duanya bagus Tetapi saya suka yang dari The Message ini Karena ada kata Always faces tomorrow with a smile Selalu Ya kan bukan kadang-kadang Selalu menatap atau menghadapi hari depan itu dengan senyuman Nah Saya percaya kita semua pasti bertanya di dalam hati kita Bagaimana ya kita itu bisa menghadapi hari esok dengan senyuman Gimana bisa Dan bukan dengan ketakutan Dengan keluhan Atau gerutuan Apalagi dengan tangisan Nah Tapi sebelum kita menjawab pagi hari ini pertanyaan ini Kita perlu mengerti dulu Mengapa kok banyak orang itu Takut dengan yang namanya masa depan Atau hari esok Kenapa demikian Kenapa banyak orang itu merasa gimana ya Apa yang terjadi ya nanti ya Dan merasa takut Minimal khawatir gitu Tentang yang namanya masa depan Entah masa depan kita sendiri Entah masa depan putra-putri kita Gitu Ada rasa takut Kenapa begitu Jawabnya adalah sebetulnya Karena kita ini enggak tahu Orang biasanya bilang begitu Saya enggak tahu Bu Apa yang akan terjadi di hari esok Ya kan Aku tak tahu Aku tak tahu Aku tak tahu Tadi dinyanyikan begitu Ya kan Karena enggak tahu Sehingga muncullah rasa takut Mungkin ini mirip secara simpelnya Adalah seperti Bukan hanya anak kecil kan Tetapi orang dewasa juga ada yang takut Dengan yang namanya gelap Atau kegelapan takut Masuk ke ruangan yang gelap Masuk ke rumah yang gelap Takut Gitu ya kan Ada yang anak kecil lampu mati nangis Gitu Iya kan Kenapa orang takut gelap? Karena enggak bisa lihat apa-apa di dalam gelap itu Ya bukan Nah Karena enggak bisa lihat apa-apa Menjadi kita ini harus menebak-nebak gitu Menebak-nebak Ada apa ya di dalam gelap itu Lalu banyak orang bilang begini Jangan-jangan Gitu ya kan Kalau anak kecil itu ditanya gitu Kenapa sih kamu takut masuk ke kamar itu sendirian Ya gelap Kenapa kalau gelap? Jangan-jangan gitu Ada setan di dalamnya Jangan-jangan ada apa Kita bisa sebutkan yang itu yang membuat kita itu menjadi takut Nah kadang-kadang ada orang dewasa Semoga ibu-ibu disini enggak ada yang takut gelap ya Tapi Mungkin juga ada Saya juga kayak gitu loh Bu Glory padahal saya udah ibu-ibu misalnya gitu Atau saya sudah mahasiswa Atau saya udah kerja Ya kan gitu Tapi saya takut Kalau malam bangun Mau kencing ke WC Kebetulan enggak ada WC di dalam kamar misalnya Saya mesti minta ditemenin gitu Ya kan padahal udah gede gitu Kenapa? Karena takut Kenapa? Karena di dalam gelap enggak lihat apa-apa Sehingga kuatir Jangan-jangan gitu Ada yang buruk di dalam gelap itu Ya Nah Tetapi sebenarnya adalah yang kita harus mengerti adalah kebenarannya Apa itu kebenarannya? Supaya kalau kita tahu Akhirnya takutnya itu ter-delete gitu Takutnya itu enggak ada lagi Kuatirnya itu enggak ada lagi Ya Nah Apa itu kebenarannya? Pasti kita mau tahu kebenarannya dari firman Tuhan Saya rasa yang ini juga sudah familiar Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada ku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan itu berkata begini Aku ini tahu loh Rancangan-rancangan apa yang ada pada pada Tuhan ya mengenai kamu Kalau ayatnya berhenti aja sampai disini Dengan lanjutannya demikianlah firman Tuhan Cuman begitu doang Kita mungkin bilang begini Ya engkau tahu Tuhan Tapi kan aku enggak tahu Apa rancanganmu buat aku gitu Ya kan? Tapi Tuhan ternyata enggak keep secret Enggak sembunyiin Apa rancangannya yang ada di mindsetnya Tuhan Ya kan? Buat Anda semua dan saya Makanya ada lanjutannya Lanjutannya apa? Kata yaitu Artinya dia reveal Dia kasih tahu Dia bilang aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada ku buat kamu semua nih loh Lalu dia kasih kata-kata yaitu Artinya dia jelasin Nah makanya harus dibaca ayatnya semua Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan Ya kan? Saya sengaja kasih huruf kapital Bukan rancangan kecelakaan Tujuannya apa? Untuk memberikan kepadamu kata Tuhan Hari depan yang Bright Yang penuh harapan Nah Siapa mau sepakat dulu Dengan Tuhan ini Ya bahwa Hari Tuhan Hari depan kita itu Penuh harapan Siapa mau bilang amin Boleh lambaikan tangan begini Supaya saya bisa melihat Yang mau berkata amin Terhadap janji Tuhan ini Ya Saya juga mau Dua tangan saya lamba-lambaikan Waktu membaca Janji Tuhan ini Ini janji ibu-ibu Ya janji Tuhan ini Gitu Jadi Nah Mungkin kita bilang gini Tapi kok Tuhan tahu Bu? Kok dia bisa tahu Masa depan kita itu penuh harapan? Ya sebetulnya Jawabannya kan so simple Kenapa? Karena dia itu desainernya kan? Dia itu arsiteknya dari kehidupan kita ini Ya kan? Dan dia menciptakan kita Dan dia itulah arsitek kehidupan ini Ya kan? Sehingga ya Seorang arsitek kan kita belum tahu aja Dia udah tahu kan? Nanti saya mau buatkan Itu seperti ini Rumahnya tuh begini-begini-begini kan? Seperti itu Kita biasanya cuman lihat gambarnya Blueprintnya Seringkali kita nggak bisa bayangkan Saya itu Apa? Kalau ada arsitek memberikan saya dulu Rumah saya yang dulu ya Yang landed house Itu berkata Nanti akan begini tante Begini-begini Karena anak muda ya yang bangunkan Saya bilang gini Kok saya nggak Belum bisa bayangkan Nah tapi sekarang kan canggih Lalu dia bilang gini Oke nanti saya datang lagi Saya buatkan 3D-nya 3 dimensinya Lalu dia datang lagi Next-nya Lalu dia bukakan laptop Kita bukakan laptop Dan dia bilang begini Nih ini Gitu ya kan? Seperti ini tante Oh Saya ngangguk-ngangguk gitu ya kan? Tante setuju nggak? Ini seperti ini Ini seperti ini Saya baru bisa bilang Oh ya bagus ya gitu Ya Nah Arsitek Dari kehidupan kita Itu adalah Tuhan Yesus Ya kan? Tuhan Yesus itu berkata bahwa Ini loh Kamu harus ngerti Ini yang aku desain Untuk kamu Ya Seperti itu Ini yang aku desain Gitu ya Nah Keren banget sebetulnya desainnya Masa depan kita itu Bukan mada sum Ya kan? Tapi masa depan yang cerah Masa depan yang penuh harapan Nah Tadi ibu-ibu sudah sepakat Sudah kasih tanda Tangannya begini ya Banyak yang kasih tanda begini Nah Tapi kan begini Anda pengen tahu nggak Gimana masa depan yang penuh harapan itu Ya mungkin dalam hati Anda bilang begini Ya Bu Glory saya sih sepakatnya sepakat sih Bu Saya mau sepakat Saya lambai dua tangan Kalau saya punya empat tangan Saya juga akan lambai Tapi kan pertanyaannya begini Bagaimana Desain Tuhan Rancangan Tuhan Yang sedemikian baik ini Sungguh-sungguh jadi kenyataan Menjadi milik kita Dan bukan hanya Janji tinggal janji Gitu Ya kan? Karena janjinya begitu indah Tetapi bagaimana Untuk sampai janji itu Benar-benar jadi fakta Jadi kenyataan Ya kan? Pastinya kita begitu kan? Kalau membaca janji Tuhan Ya kita kepingin supaya Janji itu jadi Gitu Ya kan? Kalau dijanjikan promise land Istilahnya Ya betul-betul kita nyampe dong Kepromis landnya Bukan hanya Punya janji yang ditulis di Alkitab doang Nah Saya juga begitu Ibu-ibu Saya juga bilang begini Ya saya juga pengen Tuhan Ya dan Tuhan mengajak saya Untuk merenungkan sesuatu yang sekali lagi Ini juga sudah familiar harusnya Bahkan sudah sampai jadi lagu Buat kita semua Ya Ya itu Masmur 23 Masmur 23 itu seluruhnya bagus Ada 6 ayat kan ya Masmur 23 Tetapi saya nggak akan Bahas ayat per ayat satu-satu Karena rahasianya Ternyata ada di ayat pertamanya Ibu-ibu Mari kita lihat Ini adalah Masmur dari Daud Ya Masmur dari Daud Dikatakan begini Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Nah Saya itu mencari Di terjemahan Beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris Hampir semuanya sama Berkata The Lord is my shepherd gitu ya kan I shall not want Nah seperti itu Tidak akan kekurangan Tetapi saya menemukan Satu terjemahan Satu terjemahan Yang menurut saya keren Dalam artian apa Ini membuat Menjadi jelas Apa sih Korelasinya Gitu ya Antara Tuhan gembalaku Dan takkan kekurangan aku Gitu ya Nah Saya menemukan itu Di terjemahan The Living Bible Dari The Living Bible Di ayat yang pertama Dikatakan Ada kata yang saya berikan Huruf kapital disitu Because Ada kata Because The Lord is my shepherd I have Everything I need Nah Semoga ini menjadi jelas ya kan Bahasa Inggrisnya sederhana Karena Tuhan Adalah gembalaku Aku Mempunyai Semua yang Aku butuhkan Ya kan Kalau kita mempunyai Semua yang kita butuhkan Artinya Masa depan kita Anda bisa menjawabnya Gak mungkin suram Betul ya Because The Lord is my shepherd Nah Because Karena Allah Itu atau karena Tuhan Itu gembala saya Ya saya gak akan kekurangan apapun Atau saya punya apapun Yang saya butuhkan Di dalam hidup ini Dan pastinya kebutuhan itu kan Bukan hanya jasmani ya Tapi juga Kebutuhan rohani Nah waktu saya merenungkan Ayat ini gitu ya Kenapa kok Tuhan kasih ini ke saya Lalu saya bilang begini Iya bener juga ya Tuhan Ya kan Nah apa sebetulnya Kita yang harus kita pastikan dulu Supaya masa depan yang penuh harapan itu Sungguh-sungguh menjadi miliknya Anda semua dan saya Ya kan Ada dua pertanyaan Yang harus Anda semua dan saya Tanyakan Tanya sendiri gitu maksudnya Ya Tanya untuk diri kita sendiri Apa itu? Yang pertama kali Dan ini adalah pertanyaan yang Terpenting Yang Anda harus jujur Menjawabnya Ya saya juga menjawabnya dengan jujur Waktu Tuhan Memberikan renungan ini kepada saya Yang pertama adalah Siapa Gembala Anda Coba tanya Siapa Gembalaku Ya kan Siapa Gembalaku Nah apa itu Konotasi Gembala Di dalam Bahasa Ibrani Gembalaku itu Dipakai kata Roy Ya kan Roy Nah Roy ini Terdiri dari Tiga huruf sebetulnya Loh bu Bukan dua Bukan Tiga Ya Anda bisa lihat disini Tiga Yang pertama itu Ini huruf res Ya Ini res Lalu ini ayin Dan ini itu yot Yot ini iota Bentuknya cuman seperti koma Ya Ya yang Tuhan itu bilang Kalau tidak pernah satu Tidak akan satu iota pun itu Nggak digenapi sama Tuhan Ya sampai nanti Sebelum Tuhan datang Satu iota itu nggak akan Dihilangkan Akan digenapi Ya satu iota pun dari hukum Taurat itu Tuhan akan menggenapinya Bukan membuangnya Ya Nah Jadi Ini res Ayin dan yot Nah Tetapi Gitu ya Ini menjadi Kalau ini Kalau ibu-ibu Anda semuanya lihat Disini itu ada tanda Yang seperti titik Di depannya res ini Dan juga ada titik di Bawahnya ayin Ya di bawahnya ayin Nah Ini menjadi katanya itu Roy Roy artinya gembalaku Nih gembalaku Ya kan Tetapi Kalau ini namanya nikut Titik-titik ini Ya ini sedikit pengetahuan Bahasa Ibrani ya Ini namanya nikut Nah Kalau nikutnya dipindah Ibu-ibu Ini dipindah Ya kan Ini bukan hanya satu Tetapi dipindah dua disini Di bawahnya res ini Yang ini tetap Ternyata menjadi bukan Roy Tetapi rei Rei itu artinya temanku Atau sahabatku Nah biasanya di depannya ada kata El El Roy Adalah El itu Elohim Ya kan Tuhan artinya adalah gembalaku Kalau El rei artinya Tuhan adalah temanku atau sahabatku Nah Yang mana sebetulnya bu Yang betul Gak ada yang bilang yang betul yang mana Karena sebetulnya penandaan nikut ini Penandaan nikut titik-titik ini Baru muncul di abad ke-20 Nah sedangkan kita tahu Ini adalah masmur dari Raja Daud Jadi Pada waktu Daud menuliskan ini Pastinya tidak ada nikutnya Karena nikut ini baru ditambahkan di Waktu abad 20 Ya kan Nah Kenapa nikut yang dipilih Kalau ibu-ibu baca Alkitab Bahasa Ibrani Nikutnya yang ini yang dipilih Roy Bukan yang rei Walaupun ini bagus juga sebetulnya kan Ya gitu Tetapi karena kalimat-kalimat selanjutnya Yang mengatakan ada padang berumput hijau Ada air yang tenang Seperti itu Sehingga gitu ya Lalu ada gada dan tongkat gitu kan Sehingga penafsir Alkitab itu Menafsirkan dan menerjemahkan sebagai Roy Gembalaku gitu ya Nah jadi Siapa gembala Anda? Siapa gembala Anda? Karena begini Itu menentukan semuanya Kalau Ya kalau ibu-ibu semuanya Apa para wanita disini Pasti punya Alkitab Baik yang fisik seperti saya Ataupun dari handphone Bisa dilihat Dari Masmur 23 itu Ya Pertamanya yang tadi kan Because the Lord is my shepherd Kalau Tuhan itu Karena Tuhan itu gembalaku Yang pertama Takkan kekurangan aku Betul? Tetapi Kalau dilanjutkan Adalah bahwa Kalau Tuhan gembalaku Karena Tuhan gembalaku Dia akan membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Karena Tuhan gembalaku Dia akan membimbing aku Ke air yang tenang Karena Tuhan gembalaku Dia akan menyegarkan jiwaku Dia akan menyegarkan jiwaku Lanjutannya adalah Dia akan menuntun aku Di jalan yang benar Ya Lalu yang di ayat 4 Kalaupun aku berjalan Di jalan yang kelam Ya kan Karena Tuhan tidak pernah menjamin Jalan tau tanpa hambatan Ya kan Mulai dari hujan gerimis Sampai hujan lebat Bahkan angin badai Tetapi Karena Tuhan adalah gembalaku Aku tidak sendiri Walaupun dia roi Dia juga rei Dia adalah sahabatku Makanya aku tidak takut bahaya Sebab gadamu dan tongkatmu Saya sudah pernah terangkan ini ya Di sesi dunamis Ya kan Tongkat sama gada Bedanya apa Kalau gada itu buat memukul musuh Gembala itu biasanya punya gada Ya kan Waktu itu saya sudah pernah keluarkan di sesi dunamis Jadi saya nggak ulangin di sini Ibu-ibu yang belum pernah nanti bisa cari di sesi dunamisnya Ya Tetapi Ada juga tongkat Tongkat gembala itu bentuknya bukan lurus Tetapi ada melengkungnya di ujungnya Buat apa ini? Buat narik Kalau gembala ini tau dombanya itu sudah jalan Dan itu ada bahaya Dia nggak akan biarkan kita sendirian Terus kecemplung di sungai gitu Atau dimangsa sama harimau Tidak Tetapi akan digait di ininya Ditarik Mungkin waktu ditarik balik ini nangis Dombanya Ya Tetapi akan diselamatkan Ya Untuk tidak sampai terjerumus Lalu Di ayat limanya dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Ketika Tuhan adalah gembala anda dan saya Tuhan tidak Halo semua musuh kita Dalam tanda kutip ya Tetapi Tuhan menyediakan hidangan Di hadapan lawan kita Artinya bukan lawan kita yang menang Tapi kita yang menang Ya kan Walaupun ada orang yang mungkin memusuhi kita Ada orang yang tidak suka dengan kita Tetapi shalomnya Tuhan nggak akan pergi dari kita Orang bisa makan di hadapan lawannya itu hebat sekali ibu-ibu Ya Kalau kita nggak punya damai sejahtera Seringkali kita Empot-empotan hati kita Oh si A nggak suka sama saya Si B ini Jahat bu Sama saya Ya kan Ipar saya tuh sirik bu Sama saya Ya kan Makan aja menjadi nggak enak Orang yang seperti itu pasti nggak bisa tertawa Nggak bisa tersenyum Menatap hari esoknya Ya Tetapi karena Tuhan adalah gembalaku Dia menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawan-lawanku Dan dikatakan yang terakhir Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Kalau Tuhan itu gembala anda dan saya Kebajikan dan kemurahan itu bukan kita yang cari Tapi mereka itu mengikuti kita gitu Ya kan Favor Favornya Tuhan Berkatnya Tuhan Blessingnya Tuhan Ya kan Kasihnya Tuhan itu mengikuti kita Luar biasa ya Dan yang terakhir adalah Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Kalau anda bisa memastikan bahwa gembala anda adalah Tuhan Yesus So pasti Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa Ya dan ada lagu yang berkata Satu hari lebih baik satu hari di pelataranmu ya kan Daripada seribu hari di tempat lain Ya Ini rahasia yang pertama Ternyata so simple ya Kita suka nyanyikan ini Tuhan adalah gembalaku gitu ya kan Tapi seringkali tidak sungguh-sungguh nge kolerasi Hubungannya gitu ya kan Antara Tuhan sebagai gembala dengan takkan kekurangan aku Selalu dijamin Kita tidak takut walaupun tidak ada jaminan tidak pernah hujan Gak pernah ada batu kerikil sampai batu kali Ada Iya kan Tetapi ada jaminan dari gada dan tongkatnya Nah ini tidak ada orang lain yang bisa menjawabkannya untuk kita Harus anda dan saya sendiri yang sungguh-sungguh menjawabnya Dengan jujur Ya Kalau belum Harus bersegera Ya kan Nah Tetapi ada pertanyaan kedua Mungkin kita cepat-cepat Langsung ketika ditanya Siapa gembala anda? Oh ya Yesus Karena ingat lagunya gitu ya kan Tetapi ada pertanyaan kedua yang tidak kalah pentingnya Apa itu? Pertanyaannya adalah Apakah anda dan saya sungguh adalah dombanya? Nah Jangan sok-sok ngaku sebagai Yesus itu gembala kita Jangan-jangan itu hanya retorika kita Dan kita tidak sungguh-sungguh menjadi dombanya Nah pertanyaannya kan begini Bagaimana anda dan saya tahu bahwa anda dan saya ini dombanya Tuhan Yesus? Nah saya punya satu cerita gini Saya punya teman dulu seorang hamba Tuhan Dia pernah pergi ke Israel Dan di Israel itu bukan hanya mengunjungi tempat-tempat yang wajib dikunjungi Seperti layaknya kalau kita holy tour ya Ke holy land begitu Tetapi beliau ini mengunjungi satu tempat yang itu daerah pedesaan seperti itu Dan betul-betul tidur di rumah seorang gembala gitu Ya kan ini gembalanya keren nih punya peternakan buahnya domba Nah suatu pagi ketika bangun gitu kan Domba-domba itu banyak Si temannya yang gembala ini yang orang Israel ini Menawari hamba Tuhan ini teman saya ini dengan bilang begini Kamu mau gak nyoba jadi gembala? Maksudnya apa? Nah nanti kamu coba menggembalakan domba-dombaku Terus kamu memanggil itu kan domba-dombanya di padang rumput seperti itu Coba nanti kamu panggil untuk mereka itu datang mendekat gitu ya seperti itu Nah oh boleh mau gitu Jadi dipinjemin topi Lalu dikasih tongkatnya gitu ya kasih tongkat gembala itu Lalu disuruh dilatih diajarin untuk bersuit gitu ya kan Apa bersiul gitu untuk memanggil dombanya ini Kan gak dipanggil hai gitu kan tidak gitu ya kan Bersiul gitu Sudah diajarin bisa gak? Bisa gitu ya Lalu teman saya ini nyoba gitu Dia bersiul gitu Apa yang terjadi? Domba-domba ini katanya kan banyak begitu Itu seperti nengok loh Seperti nengok gitu Dari jauh ya Dengar suitan itu seperti nengok gitu Tapi gak datang Satupun gak ada yang datang Gak ada yang datang Berkali-kali dilakukan Gak bisa Hal ini kan capek ya Siul-siul terus kan capek Akhirnya dia bilang Wah saya nyerah deh gitu Dan yang gembalanya beneran ini ketawa gitu Yaudah coba sini gitu Lalu dipakai topinya di ini Dan gembalanya beneran ini bersiul Siul gitu Apa yang terjadi? Domba-domba ini nengok Dan dalam hitungan detik Domba-domba ini semua wut Datang Nah keren ya Waktu mendengar cerita ini gitu Saya di dalam hati saya tuh Seperti ada sesuatu yang roh kudus taro gitu Kamu itu yang kamu dengerin suaranya siapa? Suaranya Tuhan atau yang lain? Walaupun mirip dengan Tuhan Tuhan itu kan seringkali menubuatkan kepada kita Memberi janji Nah banyak orang di dunia ini Ya kan Berlaku seperti Tuhan Nah Apa itu seperti Tuhan? Seringkali bernubuat Ya kan Tapi dia bukan Tuhan Meramalkan Memprediksi Termasuk yang namanya memfonis juga Ya kan Nah Siapa itu? Siapapun Bisa teman kita Bisa memang dia beramal Bisa juga dia seorang dokter Ya Saya tidak anti kepada dokter Pasti semua kita kalau sakit Memang harus ke dokter Ya harus ke dokter Saya gak bilang bahwa Jangan ke dokter Kan tidak begitu Ya Tetapi kita harus sangat hati-hati Nah Sebelum sesi ini berakhir Ya nanti kita ada tanya jawab Saya mau membagikan sesuatu Yang ini mungkin ibu-ibu Supaya ibu-ibu Supaya para wanita disini Mengerti Kita harus sangat hati-hati Apakah kita ini sungguh Dombanya Tuhan atau bukan Saya mau cerita dari kesalahan saya Ya supaya ibu-ibu mengerti Gitu ya Bahwa kita harus sungguh-sungguh hati-hati Kan ibu-ibu berpikir Oh ibu glory gak pernah salah Kalau ibu glory pasti benar Justru perenungan ini Justru Saya bisa membuatnya Itu adalah karena saya merenungkan Kesalahan saya Ya Saya singkat ya ceritanya panjang Singkatnya begini Saya itu Ibu-ibu mungkin yang terus mengikuti Sesi Anda semua mengikuti sesinya OTK Kenal dengan saya Pasti tahu bahwa saya itu Pernah di dera lutut di tahun 2017 Dan sampai dengan sekarang Saya masih ada problem lah Di lutut kanan saya Begitu ya Tetapi begini Tiga tahun yang lalu Itu saya sampai harus pakai kursi roda Ya saya pergi ke Jepang Waktu itu saya Ada undangan di Australia Saya juga pakai kursi roda Saya ke Singapura juga pakai kursi roda Seperti itu Pelayanan juga pakai kursi roda Walaupun kalau di rumah begini Atau cuma pergi yang dekat-dekat Ya gak pakai kursi roda Tetapi pernah sekali Yang waktu mau sesi Besarnya OTK Kalau gak salah Year end atau worship night Gitu Saya terpaksa digotong Naik ke Mimbar Ibu-ibu mungkin banyak yang ingat Digotong sama dua anak Molmed saya Karena saya harus pakai kursi roda Karena sakit banget Gitu Nah Saya sudah ke beberapa dokter Ya kan Diperiksa Disuruh MRI Dan sebagainya Ya semuanya Intinya bilang bahwa Saya harus operasi Seperti itu Gitu Tetapi Saya ini menerima janji Tuhan Dari Saya gak tampilkan disini Dari Nanti yang mau cari cari sendiri Dari Yeremia 30 Ayat 17 Yang berkata Aku akan mendatangkan Kesembuhan bagimu Aku akan menyembuhkan Luka-lukamu Itu janji Tuhan Sampai udah lapal di luar kepala Ya karena memang saya hafalkan Dan saya perkatakan Nah Hampir tiap hari Saya memperkatakan janji Tuhan ini Nah suatu kali Di hari selasa minggu yang lalu itu Saya tuh direkomend Oleh kakak saya Oleh koko saya Untuk Ini loh Ada dokter syaraf yang bagus Pasti maksud kakak saya ini Baik Karena kan memang tahu Adiknya ini Belum totally beres lututnya Siapa tahu Kamu mungkin Mau konsultasi Dengan dokter-dokter ini Dan ada Apa ada Solusi yang baik Untuk lutut kamu ini Untuk menjadi Better Lebih baik Ya Saya akhirnya kesana Diminta untuk bawa MRI Dan hasil launching Saya diantar Pak Gana Malam-malam Kebetulan dokternya juga dekat Dengan apartemen saya Sehingga gampang lah Kami menjangkau nya Gitu Sampai disana Waktu saya masuk Nah Kebetulan Hari itu tuh Saya Ini Di pinggang Belakang ini Di bagian pinggang Tapi bagian belakang Yang bawah ya Di atas tulang ekor itu Sedang ada rasa tuh Kurang nyaman gitu Karena saya mungkin Naik turun tangga Kurang nyaman Sehingga saya jalannya itu Kan agak Bidalah dengan Orang yang jalan biasa Nah Dokter ini notice gitu Ya kan Kok jalan saya Seperti itu Nah Tapi sebetulnya kan Saya datang bukan konsultasi Untuk pinggang saya itu Gitu Tapi saya konsultasi Untuk lutut Gitu Lalu beliau tanya Dokter ini tanya Ada MRI Atau launching Lalu Pak Gana keluarkan Hasil MRI Dan ternyata Oh ini udah lama banget Nah itu 4 tahun Lalu ya kalau 2017 kan ya gitu Nah Kok ini udah lama Ada gak yang lebih baru Ada Yaitu hasil roncin Waktu itu saya di roncin Di rumah sakit Karoles Dan dikeluarkan Oh ternyata itu Ini juga udah lama nih Udah 3 tahun lalu Saya tuh baru gak Oh ya bener ya 3 tahun lalu Karena kan Pandemi ini aja Kita sudah 2 tahun Itu berarti sebelum pandemi Karena waktu pandemi Saya gak berubat-berubat ke dokter Karena toh juga gak apa-apa Dan saya menghindari Jujurnya untuk datang-datang Ke rumah sakit Sehingga memang itu adalah hasil roncin dari 3 tahun lalu gitu Dan waktu dokter seperti biasa ya Dibuka gitu Diterangin kan Dilihat Langsung dokter ini berkata begini Waduh Ini sudah stadium akhir Harus operasi Secepatnya aja Harus operasi Gitu ya Nah Tiba-tiba Tiba-tiba Saya mau cerita Ada sesuatu yang Gek gitu Tanpa saya sadari Masuk itu ke dalam hati saya Kan apa yang kita dengar itu Masuk disini Masuk disini Dokter ini mulai berkata Bahwa Nanti kalau tidak dioperasi Itu akan kena di panggulnya Nah repot Bisa sampai gak bisa jalan Ibu belum tua lah Janganlah Jangan duduk di kursi roda Singkatnya seperti itu Dan pulang dari dokter itu Hati saya itu seperti Di perjalanan ya Di perjalanan kan dekat Dari Green Garden Ke rumah saya Di sini Di apartemen saya Gak jauh gitu Tetapi Di perjalanan itu Yang saya dan Pak Ganar Bicarakan itu Khususnya saya ya Saya tuh mulai bilang Oh saya di depan dokter itu Juga menanyakan Operasi berapa lama Buah jam katanya Recoverinya berapa lama Dan sebagainya Lalu kami tuh mulai membahas Operasinya Sebaiknya dimana ya nanti Gini-gini Tapi dokternya ini memang bilang Bahwa ya coba Ronsien lagi dulu aja Gitu Karena saya bilang begini Waktu itu saya pakai kursi roda Saya bilang begitu Tapi kan ini enggak Jadi dokternya bilang Yaudah ronsien lagi aja Gitu ya Tapi di perjalanan pulang Itu terus membicarakan Tentang kemungkinan operasi Tanpa saya sadari Ibu-ibu semuanya Ada sesuatu kesedihan Yang masuk banget Di hati saya Dan itu kayak Mengganggu banget Buat saya itu Saya bisa benar-benar Down Saya benar-benar Yang rasanya tuh sedih banget Gitu ya Dan Waktu saya Bangun Itu pagi hari Waduh Di pinggang belakang saya ini Sakitnya luar biasa Sampai untuk duduk itu Luar biasa sakit Dan itu hari Rabu Yang saya harus memimpin komsel Dari HOTK Women Yang enggak mungkin dibatalkan Karena ibu-ibunya semuanya Sudah menyiapkan Akhirnya saya enggak ngomong Sama siapa-siapa Saya tetap pimpin komsel Udah digosok-gosok Saya bilang begini Tuhan tolongin saya Sebetulnya Waktu saya memimpin komsel itu Dengan sakit Tapi enggak ada yang tahu Dan selesai Ibu-ibunya masuk ke breakout room Saya Apa Tutup video saya Saya offkan video saya Saya mau bangkit Berdiri dari kursi saya Ini saya nangis Ibu-ibu Saya nangis Sakitnya luar biasa Dan saya pelan-pelan jalan Enggak ada siapa-siapa Di rumah saya Saya kencing Karena pengen pipis Waktu mau duduk pipis Sakit Waktu berdiri Sakitnya luar biasa Sampai saya akhirnya Masuk ke kamar saya Karena saya nangis Saya bersihkan Dan saya Kasih Apa Kasih Powder lagi Luz powder lagi Supaya enggak Kelihatan Kalau saya nangis Dan saya melanjutkan Istimewanya Komsel kemarin Banyak banget Yang tanya Biasanya enggak tanya Biasanya enggak tanya Ini banyak yang tanya Sehingga yaudah Saya menjawab Masih boleh lagi enggak Memang saya enggak bilang Karena biasanya Kalau saya ngomong Banyak nanti yang khawatir Lalu bagaimana Ini bu glory Jadi saya diem aja Selesai komsel itu Saya benar-benar nangis Sakit banget Sakitnya itu luar biasa Lalu saya itu bilang begini Tuhan ini kenapa Kok sakit Sakit banget Dan Tiba-tiba Saya itu ditanya Sama teman saya Satu teman Yang kebetulan Dia guru juga Guru saya Les keyboard Yang dia itu Memang PK Karena dia pendoa Di Semarang rumahnya Jadi biasa Kalau hari Rabu Dia menanyakan Mau ada lagu apa Untuk karena Saya lesnya itu Di kamis pagi Dan Saya bilang Doain saya Saya itu benar-benar Sakit Saya lagi sakit Saya bilang gitu Lalu dia itu Tiba-tiba doa Dan dia bilang Begini Wah kamu itu Buka celah Kata dia gitu Saya kaget banget Buka celah yang apa ya Saya berasanya Gak buat dosa Ibu-ibu Nah ini kita harus Hati-hati Saya berasa Gak buat dosa Tapi dia bilang gini Cobalah kamu berdoa Dan kamu berbahasa roh aja Dan Ya diusir gitu Iya kan Tapi doa dulu Lalu saya sungguh-sungguh Menaati Yang Dia sampaikan Dan saya berdoa Saya bilang gini Tuhan Celah yang apa ya Ampuni saya Kalau saya itu Berbuat dosa Saya bilang begitu Ingatkan saya Kan mungkin saya bisa juga lupa Ya seperti itu Dan Tuhan itu Berkata satu Kalimat saja Tuhan berkata begini Kamu kehilangan Sukacita Saya kaget Ibu-ibu Ya Kamu kehilangan Sukacita Padahal firman Tuhan Di Nehemiah 8 Berkata apa The joy of the Lord Is your strength Sukacita Yang karena Tuhan Ya bukan karena Saya sembuh Karena saya sakit Tapi The joy of the Lord Is our strength Is your strength Is my strength Adalah kekuatan saya Dan itulah Yang hilang Karena itu hilang Itu celah Untuk setan itu Menuntut saya Dan saya ini Pekerjaannya kan Memberitakan firman Tuhan Saya barusan Memberitahu Para leader saya Bahwa Jangan pernah sampai Discourage Karena yang namanya Discourage itu Setan seringkali pakai Untuk Karena setan tahu Orang yang discourage Orang yang Tawar hati Gitu ya kan Patah semangat Itu tidak pernah Akan bisa sampai Kepada destiny nya Makanya Tuhan Selalu di dalam Firmanya ini Kalau kita semua baca Tuhan selalu Encourage kita Ya kan Tuhan itu Menyemangati kita Anda dan saya Untuk supaya Kita bisa sampai Kepada destiny kita Betul Tapi setan itu Discourage Contoh yang paling Gampang di Alkitab apa Sepuluh pengintai Yang Musa berkata Tuh lihat Itu tanah Karena Tuhan Mau kasih buat kita Coba Dia kirim Dua belas pengintai Ya kan Ada Musa Ada Joshua Dan Kaleb Dan yang lainnya Sepuluh Itu dari Top-top nya Kepala-kepalanya Dari suku-suku Di Israel Bukan orang yang Ecek-ecek Tapi ketika mereka Balik Sepuluh pengintai Itu berkata apa Wah jangan Jangan masuk Ke tanah perjanjian Kenapa Gila Disitu Gede-gede Semua raksasanya Kita Cuman kayak Belalang Di hadapan mereka Kita pasti Akan habis Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ada dua suara Yang Encourage Berkata apa Enggak Enggak Itu gak benar Yang benar adalah Bahwa Allah mereka Sudah meninggalkan Mereka Tapi Allah kita Itu masih Beserta kita Kita akan habisi Para raksasa itu Ayo terus Maju terus Tapi Ternyata Sepuluh suara Yang Discourage Lebih kenceng Masuk ke dalam hati Dari Bangsa Israel Akhirnya Mereka Malah marah Sama Musa Kamu Ini mau Nyuruh Masuk Ketempat Dimana Kami Bakal Dihabisi Orang Kita ini Cuman Belalang Kata-kata Bahwa Kita itu Seperti Belalang Itu yang Paling Masuk Nance Saya Nangis Ibu-Ibu Saya Bilang Begini Tuhan Saya bilang Ampuni Saya Banget Saya Ini Seperti Bangsa Israel Yang Lebih Dengar Suara Yang Lain Dibandingkan Suara Gembala Saya Saya Bila Begini Aku Ini Dombamu Aku Ini Ngakunya Dombamu Tapi Aku Lebih Dengar Kata-kata Dokter Saya Enggak Bilang Dokter Jelek Sekali Lagi Don't Get Me Wrong Tetapi Saya Bilang Begini Hanya Satu Statement Dari Dokter Yang Melihat Hasil Secara Medisnya Itu Sudah Benar-benar Masuk Ke Saya Seperti Kata Itu Kamu Seperti Belalang Kalau Tidak Dioperasi Kamu Akan Habis Tulang Panggul Kamu Akan Kalah Dan Tiba-tiba Rokudus Itu Ingatkan Kalau Hasil Ronsennya Tiga Tahun Lalu Itu Adalah Stadium Akhir Harusnya Tiga Tahun Kemudian Saya Sudah Tergeletak Tetapi Hari Ini Saya Pagi Bisa Jalan Satu Setengah Sampai Dua Kilo Setiap Pagi Jalan Bersama Pak Gana Saya Tidak Harus Pakai Kursi Roda Dan Di Atas Semua Fakta Ini Adalah Janji Tuhan Belum Pernah Dicabut Itu Suara Gembala Saya Dari Remya 30 Ayat 17 Yang Berkata Apa Aku Akan Menyembuhkan Mendatangkan Kesebuan Bagimu Aku Akan Menyembuhkan Mengobati Luka Luka Saya Itu Di Fonis Menisku Saya Robek Luka Kan Itu Dan Robeknya Parah Suara Yang Mana Yang Kamu Itu Mau Dengar Saya Jujur Hari Itu Saya Nangis Dan Saya Meminta Tanda Dari Tuhan Saya Nggak Ucapkan Sama Siapapun Sebelum Tanda Itu Diberikan Tapi Itulah Tuhan It Must Bekan Seringkali Mungkin Ibu-ibu Bilang Begini Saya Ngiri Sama Bu Glory Minta Tanda Kok Cepat Dikasih Nggak Selalu Cepat Tapi Tuhan Itu Tahu Kalau Memang Butuh Cepat Dikasih Cepat Dan Saya Berdoa Saya Bila Gini Tuhan Karena Sudah Diberikan Saya Berani Cerita Saya Bila Tuhan Saya Nggak Akan Nelpon Dokter Lain Tetapi Saya Ingat Ada Satu Ibu Di Komsel HOTKW Min Yang Ingat Lupa Saya Lupa Lupa Ingat Beliau Itu Pernah Dioperasi Di Lututnya Saya Mau Tanya Sama Beliau Sebagai Jawab Konfirmasi Kalau Saya Memang Boleh Operasi Ibu Ini Yang Pernah Dioperasi Ini Akan Bilang Begini Iya Gloria Operasi Karena Saya Setelah Dioperasi Enak Banyak Sakit Lagi Itu Konfirmasi Buat Saya Tapi Kalau Beliau Ini Menjawab Enggak Gloria Enggak Usah Karena Setelah Dioperasi Pun Saya Begini Maksudnya Yang Bukan Totally Oke Saya Juga Akan Mengambil Itu Tuhan Sebagai Jawaban Mu Bahwa Saya Enggak Harus Operasi Ampuni Saya Yang Kurang Percayain Dan Saya Meminta Tanda Dari Tuhan Tuhan Itu Betapa Saya Merasa Tuhan Panjang Sabarnya Kalau Sama Saya Luar Biasa Saya Berdoa Begitu Dan Saya Telepon Ibu Ini Saya Ngomong Saya Enggak Ngomong Bahwa Itu Tanda Dari Tuhan Ibu Harus Jawab Apa Enggak Supaya Dia Wajar Bercerita Dan Intinya Beliau Berkata Enggak Usah Bu Gloria Beliau Cerita Panjang Lebar Baru Di Ujung Telepon Saya Bilang Bu Sebetulnya Ibu Itu Adalah Tanda Yang Saya Minta Dari Tuhan Oh Alah Bu Gloria Karena Sama-sama Orang Jawa Dan Saya Nangis Sejujurnya Dan Hari Kamis Saya Bilang Begini Tuhan Saya Minta Ampun Saya Mau Kembali Menjadi Dombamu Yang Mendengar Sungguh Suaramu Saya Bilang Begitu Ampun Saya Itu Yang Pertama Langkah Pertama Saya Bertobet Tapi Langkah Yang Kedua Saya Berdiri Saya Tidak Bisa Duduk Saya Berdiri Hari Kamis Padahal Malamnya Harus Rekaman Saya Bilang Begini Saya Ini Harus Menyiapkan Untuk Yang Nanti Malam Itu Belum Saya Belum Selesai Saya Baru Belum Benain Dan Saya Harus Menyiapkan Untuk PAW Min Saya Nggak Bisa Duduk Nggak Bisa Ketik Tetapi Hari Itu Saya Bila Begini Setan Engkau Dengar Aku Sudah Bertobat Aku Tahu Dimana Kesalahanku Aku Sudah Buka Celah Aku Kehilangan Damai Sejahtera Dan Kehilangan Sukacita Tetapi Siang Ini Sukacita Itu Sudah Balik Dan Saya Bila Begini Kalaupun Kamu Nggak Pergi Saya Usir Kamu Dalam Nama Tuhan Saya Nggak Akan Menyerah Saya Nggak Akan Tidak Mengerjakan Apa Yang Tuhan Taruh Di Hati Saya Untuk Saya Kutbahkan Kalaupun Saya Nggak Bisa Duduk Ketik Saya Akan Ketik Sambil Jalan Dan Bener Saya Itu Pakai Handphone Saya Kalau Pakai iPad Laptop Sambil Jalan Susah Tapi Pakai Handphone Seperti Anak Muda Saya Tidak Tidak Begitu Tetapi Saya Dan Saya Nangis Makanya Saya Sampai Pilihkan Yang Jumat Kemarin Itu Saya Menyanyikan Lagu I Expect A Miracle Today Karena Saya Itu Adalah Lagu Saya Saya Mengangkat Tangan Saya Dan Saya Berkata For With God Nothing Is Impossible It Not Possible To Be Impossible For With God Every Promise Will Come Through For We Know Surely All Things He Can Do Saya Nangis Benar-benar Waktu Menyanyikan Laku Itu Sambil Jalan Dan Saya Berkata I Expect A Miracle Today Nothing Is Impossible For Those Who Believe And Say I Believe God Words Is Still The Same I Expect A Miracle Today Saya Jalan Gak Kerasa Mengerjakan Dua Kota Satu Setengah Jam Saya Akhirnya Pegel Banget Saya Makan Sambil Berdiri Karena Kalau Dibuat Duduk Luar Biasa Sakit Banget Tapi Akhirnya Siang Itu Saya Tertidur Saking Capek Keringetan Padahal Di AC Di Unit Saya Ini Tapi Saya Keringetan Semua Dan Akhirnya Saya Tidur Bangun Enakan Bangun Enakan Saya Pikir Udah Gak Apa Waktu Makan Malam Bangkit Berdiri Sakit Luar Biasa Anak Anak Yang Mau Merekam Saya Di hari Kamis Kemarin Itu Sampai Menunggu Cukup Lama Jedanya Sampai Saya Gak Enak Sebetulnya Tetapi Saya Harus Memasang Alat Alat Terapi Dulu Di Punggung Yang Apa Salah Urat Ini Bukan Apa Di Tuhan Hari Ini Saya Sudah Disembuhkan Dan Saya Mengerti Saya Tetap Akan Datang Kedokter Untuk Menghargai Beliau Tetapi Saya Tahu Apa Yang Saya Harus Putuskan Saya Mau Akhir Ini Dengan Satu Gambar Ini Adalah Gambar Kalau Ibu Kita Semua Melihat Ini Pasti Kita Tahu Bisa Menotis Dari Saya Minta Tolong Pak Gana Carikan Gambar Ini Dan Pak Gana Bisa Dapatkan Ini Keren Banget Saya Bila Bagus Banget Gak Mungkin Dari Kita Berkata Ini Anaknya Orang Kaya Dalam Artian Materi Dari Kulitnya Dari Kusutnya Dia Dari Piring Yang Dia Pegang Dari Bajunya Mungkin Kita Menyebut Dia Itu Boer Miskin Ya Nah Ada Satu Kutipan Yang Bagus Seperti Yang Ditulis Oleh Apa Brian Myers Ini Dalam Bukunya Walking With The Poor Beliau Menulis Ini Seorang Pester Dia Menulis Begini Kemiskinan Itu Adalah Hilangnya Shalom Hilangnya Damai Sejahtera Tetapi Di Dalam Shalom Itu Pasti Ada Sukacita Orang Yang Punya Damai Itu Pasti Punya Sukacita Ya Kalau Orang Gak Punya Damai Gak Bisa Senyum Pun Gak Bisa Ya In All Its Meanings Karena Shalom Itu Luas Sekali Seringkali Kita Berpikir Bahwa Masa Depan Yang Penuh Harapan Itu Artinya Kecukupan Dalam Hal Materi Semuanya Padahal Tidak Ya Kemiskinan Yang Paling Amat Sangat Adalah Kalau Kita Kehilangan Yang Namanya Shalom Di Dalam Segala Maknanya Semoga Ibu-ibu Semua Yang Dikasih Tuhan Yang pagi hari ini Ikut Mendengarkan Sesi ini Dan juga Nanti Yang mendengarkan Nextnya Di Youtubenya Sungguh-sungguh Kita Mau Percaya Dari Amsal 3 Ayat 5 Dan 6 Saya gak Tampilkan Di sini Berkata Bahwa Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Jangan Bersandar Kepada Pengertianmu Sendiri Akuilah Ia Dalam Segala Lakumu Maka Ia Akan Meluruskan Jalan Di Dalam Matthew 19 Ayat 26 Saya Suka Mengutipnya Dari Bahasa Inggris Berkata With Men This Is Impossible But With God All Things Are Possible Dan Pagi hari Ini Saya Dikuatkan Tuhan Saya Belum Tulis Juga Karena Ini adalah Saat Tidur Saya Di Pagi Hari Dari Saya Bacakan Dari Ibrani 3 Ayat Yang Ke 6 Saya Dapatkan Dari The Passion Translation But Christ Is More Than A Servant He Was Fitful As The Son In Charge Of God House Kristus Itu Lebih Dari Sekedar Pelayan Dia Itu Setia Sebagai Anak Di Dalam Rumah Allah And Now We Are Part Of His House Kita Itu Kan Bagian Dari Tubuh Kristus If Continue Courageously To Hold Firmly To Our Bold Confidence And Our Victorious Hope Kalau Anda Dan Saya Itu Tetap Firmly Dan Bold Memegang Apapun Yang Menjadi Suara Tuhan Suara Gembala Kita Anda Dan Saya Itu Sungguh Baiknya Apapun Yang Tuhan Itu Kepala Dan Kita Itu Di Bawahnya Dan Dikatakan Bahwa Apapun Sudah Diletakkan Di Bawah Kakinya Tuhan Artinya Apapun Juga Diletakkan Di Bawah Kaki Kita Kalau Kemenangan Itu Menjadi Miliknya Tuhan Yesus Kalau Anda Dan Saya Setia Menjadi Dombanya Anda Adalah Tubuhnya Kristus Artinya Semuanya Juga Ada Di Bawah Kakinya Kita Kalau Kemenangan Menjadi Milik Tuhan Yesus Kemenangan Juga Menjadi Milik Anda Dan Saya Saya Pengen Menutup Ini Boleh Dibuka Videonya Semua Boleh Siapa Yang Bilang Amin Siapa Yang Sepakat Untuk Menjadi Dombanya Tuhan Yesus Boleh Lambaikan Tangan Anda Semuanya Dan Mari Beri Kemuliaan Buat Yesus Tuhan Kita Ya Oke Saya Selesai Dengan Ini Silahkan Saya Kembalikan Dulu Ke Ibu Sisil Terima 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 Siapa Gembala Kita Dan Apakah Kita Sudah Menjadi Domba Dombanya Yang Baik Karena Berbicara Tentang Hari Esok Tidak Seorang Pun Yang Tahu kita takut akan masa depan kita, masa depan kita sendiri atau masa depan putra putri kita tapi Masmur 23 berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku saat Tuhan menyatakan diri sebagai gembala dan pastikan kita sebagai domba-dombanya yang baik yang hanya mau mendengarkan suara gembala maka kita mempunyai semua yang kita butuhkan kita tidak akan kekurangan apapun karena ada jaminan dari gada dan tongkat masa depan kita tidak mungkin suram karena ia sedang mengarahkan setiap langkah kita kepada rencananya yang sempurna hingga kita tiba di padang rumput yang hijau mari kita nyanyikan sama-sama Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbingku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia membimbingku ke air yang tenang oleh karena namanya sekalipun sekalipun aku berjalan dalam lembah dalam lembah kekelaman sekalipun kita ada dalam keadaan bahaya kita tidak akan takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita dia sudah mendahulkan dia sudah mendahulkan kita melalui lembah kekelaman mari dengar penuh iman yang tenang ia menyegarkan jiwaku dia menuntung ia menuntungku ke jalan yang benar yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan aku pun akan diam dalam nama Tuhan sepanjang masa oke kita ada empat penanya ya Bu tapi mungkin kita seperti yang tadi kita sudah sampaikan kita hanya akan membaca dan membahas tiga pertanyaan pertama untuk pertanyaan pertama dari Ibu Eliati siang Ibu Glory pada saat serangan rasa sakit datang bertubi-tubi apa yang harus dikatakan bagi diri sendiri untuk menguatkan karena biasanya saat kesakitan datang saya mengucapkan ampuni saya Tuhan kuatkan saya terima kasih Tuhan apakah ucapan ini benar oke saya mau ini dulu ya karena enggak disebut kesakitannya apa maksudnya ini kesakitan saya anggapnya sebagai fisik ya maksudnya sakit yang fisik kalau sakit yang fisik itu satu Ibu kita perlu Ibu perlu sungguh-sungguh di dalam saat teduh meminta yang namanya janji Tuhan karena yang paling kuat untuk bisa meng-encourage diri kita dan yang paling kuat untuk bisa menghardik setan yang seringkali menggocoh kita dengan dengan seperti ini maksudnya meragukan gitu bahwa kasihnya Tuhan pada kita itu bukan kata-kata kita sendiri bukan kata-kata kita sendiri yang kita bilang terima kasih Tuhan oh ya mungkin misalnya kita berkata aku percaya aku sudah sembuh ini kalau fisik ya misalnya seperti itu bukan tetapi adalah janji Tuhan Bu gitu jadi kalau misalnya saya saya juga kadang-kadang sakit gitu ya walaupun puji Tuhan itu yang saya bilang bahwa kalau tiga tahun lalu itu stadiumnya akhir harusnya kan ini bukan bad tapi worse ya karena udah tiga tahun kemudian gitu kan tetapi enggak kan buktinya baik gitu lebih baik much much better gitu walaupun masih masih penggak lutut saya di kanan itu tapi pernah nggak sakit ya pernah gitu maksudnya kadang-kadang ada nyeri gitu kan ngilu gitu nah pada waktu yang kesakitan yang amat sangat saya bukan hanya berkata terima kasih Tuhan saya ini saya percaya enggak tetapi saya akan perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan dari Yiremiah Yiremiah 30 ayat 17 itu karena itu adalah janji yang Tuhan berikan buat saya itu adalah suara gembala saya dan suara gembala saya itulah yang bisa menjadi gada dan tongkat yang menghalau tusukan-tusukannya setan tusukan-tusukan setan yang bagaimana yang seringkali mengatakan bahwa kamu nggak mungkin sembuh kamu nanti akan makin parah itu dokter aja bilang begitu ya kan nah itu yang akan saya pakai untuk saya berdiri di hadapan Tuhan dan saya berkata bahwa Tuhan ini engkau yang berjanji yang ku tahu dia kerjakan seturut firmanya bagi kemuliaannya kan begitu saya bilang saya nggak tahu saya bukan dokter tapi saya hanya percaya Tuhan Tuhan yang bilang bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi aku dan Tuhan yang akan mengobati luka-luka aku that's it itu aja ya Bu jadi bersyukur betul Bu ditambahin ya ditambahin Ibu sungguh-sungguh coba apa berdoa dan saat teduh lalu bilang Tuhan saya minta satu janjimu untuk sakit saya ini gitu ya jadi itu janji Tuhan yang Ibu bisa pegang kuat di dalam Ibu begitu ya kalau pun ada orang lain yang mungkin dekat dengan Ibu setia mendoakan Ibu dan memberikan juga saya ini berdoa kok saya dikasih janji Tuhan seperti ini buat kamu gitu misalnya boleh saja kalau itu firman Tuhan boleh Ibu pegang sebagai janji tambahan seperti saya juga ada teman yang dekat dengan saya dan mendoakan dan apa kebetulan ini anak iud mungkin ini ikut mendengarkan juga ya dan dia bilang Tante aku dapat ayat firman Tuhan ini buat Tante gitu dari Habakuk yang bahwa kaki kakimu itu akan seperti kaki rusak gitu yang berjejak di gunung-gunung dan saya aminkan itu ya jadi itu Ibu jawaban saya oke next pertanyaan kedua dari Ibu Amelia Gunawan bagaimana kita tahu Tuhan yang beri tanda bukan keinginan hati kita yang memberi tanda oh ya pasti seperti ini bagaimana supaya kita tahu bahwa itu Tuhan yang memberi tanda dan bukan keinginan hati kita ya makanya satu gak boleh dicerita-ceritakan sama orang sebelum tanda itu jadi jadi gak boleh bilang eh aku tuh mau minta tanda loh sama ini itu biasa anak-anak misalnya mau jodoh gitu ya kan terus cerita-cerita sama temennya aku pengen nanti kalau cowok yang ini sama aku tuh yang begini-begini nah temennya pengen nyomblangin ya itu bisa bisa diomongin gitu ya satu jadi jangan diceritakan sama siapapun hanya kita dan Tuhan saja kalau mau meminta tanda lalu tanda itu pastinya yang dari kitanya gak bisa buat seperti saya tadi meminta tanda kan saya tidak bisa mempredik gitu ibu yang saya telepon ini bagaimana gitu karena saya melihatnya ibunya ini oke banget gitu maksudnya ya bukan saya mencari orang yang habis operasi lalu lumpuh gitu ya itu kan sudah tahu pasti dia akan bilang gak usah operasi gitu kan bukan gitu tetapi saya gak tahu ibu ini akan ngomong apa seperti itu jadi saya betul-betul open aja gitu saya hanya tanya setahu saya beliau sangat oke gitu dan seingat saya saya sendiri juga gak ingat apakah beliau pernah operasi atau enggak dan ternyata beliau cerita bahwa beliau pernah operasi dan bahkan juga lutut kanan seperti itu gitu dan itu buat saya konfirmasi banget ya gitu jadi satu jangan cerita sama siapa-siapa dua harus yang kita itu belum bisa prediksi jangan bertanya jangan meminta tanda yang kita sendiri sudah bisa prediksi gitu nanti bakal begini nih gitu ya itu bukan tanda yang dari Tuhan ya itu jawaban saya oke silahkan thank you ibu pertanyaan yang ketiga dari ibu Yulianti Christina bagaimana kita selalu berserah pada apa kehendak Tuhan kalau sebenarnya kita memberontak Bu Glory jelas gak Bu oh iya jelas jadi bagaimana kita sebetulnya kita gak mau itu yang menjadikan Tuhan itu ini bagaimana kita taunya kalau kita itu tidak memberontak gitu ya ya betul gak ada cara lain sih kecuali kita day by day berjalan dengan Tuhan karena kalau kita sedang sebetulnya kita sedang memberontak gitu ya kan seperti tadi kalau dia itu sungguh kembalanya kita dia pasti akan tarik dia pasti akan tarik ada contohnya gak ada di Alkitab yang paling banget itu adalah Raja Daud waktu dia berzinah dengan Bet Sheba dia kan sebetulnya pakai cara dia sendiri kan harusnya kan ketika dia berzinah harusnya dia sudah ngerti kalau dia itu salah orang dia itu Daud a man after God's own heart tapi kan ya itulah namanya manusia kan iya kan karena yang dia lakukan itu satu yang enak gitu ya itu dagingnya dia seringkali memang gak ngerasa nah lalu dikabarin bahwa Bet Sheba ini pregnant hamil disitu harusnya dia harus makin ngerti bahwa itu dia salah besar bukan hanya salah iya kan tapi malah dia create satu kejahatan yaitu menempatkan suaminya Bet Sheba yaitu Uriah itu panglimanya Daud loh yang setia gitu iya kan tapi harusnya ketika tahu itu pertamanya Daud create satu yang yang belum jahat banget tetapi apa eating gitu iya kan tricky Uriah dikasih libur disuruh pulang supaya maksudnya make love sama istrinya ini dan nanti kalau pregnant taunya itu anaknya Uriah coba sejahat itu kan ternyata Uriah ini yang setia di tengah-tengah masih di dalam proses peperangan dia gak mau balik dia tetap setia gak mau balik nah disitulah Daud bingung dan akhirnya Daud ngapain dia create yang lebih jahat oke kalau begitu Uriah tempatkan di garis paling depan dan musuh yang dihadapi ini ini musuh yang luar biasa ya pasti mati Uriah dan benar mati waktu mati Daud dengan nyamannya mengambil Bezheba sebagai istrinya dan pada zaman itu memang biasa orang beristri lebih dari satu apalagi seorang raja dan Bezheba mungkin cantik ya kan sehingga orang yaudah pikirnya gitu dan jadi waktu pregnant orang pikirnya kan itu gak ada yang tahu tapi Daud itu a man after God's honor dan dia tetap berjalan sebetulnya dengan Tuhan hanya dia tek keblinger sekali itu sekali lagi namanya manusia nobody is perfect ya nah makanya Tuhan apa caranya supaya membalikkan hatinya Daud yang memberontak dikirimlah nabi Natanto ya nah yang penting disini sebetulnya adalah ketika ibu dan saya diingatkan ketika anda semua dan saya diingatkan Tuhan pada zaman itu lewat nabinya yaitu nabi Natan dan waktu Natan datang ya dan tunjuk hidung ini nabi yang luar biasa juga Daud gak ngeles nah ini yang kita juga perlu belajar ketika Tuhan itu highlight pemberontakan kita jangan ngeles itu yang penting ya minta hati itu yang apa ya apa ya jangan takut salah ya makanya kan hari ini saya sharing kesalahan saya tetapi jangan membuat kita jadi takut justru maksud saya saya sharing ini supaya anda semua gak takut salah salah itu biasa tetapi ketika kesalahan itu diingatkan oleh roh Tuhan ya bedanya roh Tuhan dengan setan disitu kalau roh Tuhan itu ketika mengingatkan dan akhirnya kita taat itu seperti disini ada damai tapi kalau setan sepertinya mengingatkan kesalahan kita kita sudah rebentans kita sudah bertobat pun dia tetap judge kita tetap condemn kita tetap hakimi kita nah itu pasti suara setan roh kudus kan mengingatkan saya ya kan bahwa kamu itu kehilangan suka cita saya tekek begitu wah bener dan saya tahu akarnya dari mana kalau saya kehilangan suka cita ya saya cepat-cepat bertobat tapi setelah saya bertobat ya the joy of the Lord itu balik lagi shalomnya Tuhan itu balik lagi nah itu ya jadi apa gimana kita taunya kalau itu tuh ininya kita kalau kita nggak tahu pun Tuhan pasti tahu Tuhan pasti ingatkan seperti Daud nggak ngerti ya atau pura-pura nggak ngerti diingatkan lewat Netan tapi ketika diingatkan Daud punya makanya lahirlah Masmur 51 kan yang sampai dijadikan lagu create in me clean heart itu saja sebetulnya ya jadi nggak usah jalan dengan Tuhan itu jangan sampai kita jadi apa ya fobi gitu maksudnya takut salah ya justru itulah pentingnya memastikan apakah Tuhan itu kembala kita yang kedua apakah Anda dan saya itu betul-betul dombanya kalau dia kembala kita kita pasti akan dengerin suaranya kalau kita itu sungguh-sungguh dombanya ya karena kalau dia kembala kita dia akan menuntun menuntun apa menuntun ke jalan yang benar ke air yang tenang kalau pun lewat lembah kekelaman ada gada dan tongkatnya tapi persoalannya kita dombanya nggak kalau dombanya kalau disuitin sama Tuhan harus denger suara Tuhan jangan denger suara suitan yang lain seperti kesalahan saya ya kan karena saya mendengar yang lebih saya masukkan padahal sudah ada suara kembala saya tapi ketika ada counter dari suara yang lain saya lebih buka kuping kepada suara yang lain ini disitulah setan suka cita ya shalom saya hilang begitu dan sebetulnya itu miskin banget kalau itu diterus-teruskan ya seperti itu tetapi ketika pemberontakan saya itu berakhir ya kan walaupun bukan niatnya memberontak ya seperti itu jadi nggak usah takut gitu Tuhan pasti akan kan Tuhan berikan roh kudus yang itu ada di hati ibu dan saya dan kita semuanya ya jadi itu jawaban saya makanya jangan on off gitu devotion kepada Tuhan itu saat teduh itu jangan on off hari ini semoga dengan pemaparan hari ini dengan ngobrolnya kita hari ini semoga kita semua ini nyadar gitu bahwa saat teduh itu bukan hanya kita wajib lakukan dalam artian seperti penugasan gitu dari Tuhan assignment kewajiban saja bukan tetapi kalau pun itu dulu Tuhan mendisiplin misalnya kita juga mendisiplin anak-anak kita untuk saat teduh dari kecil ya dari kecil sekali tujuannya adalah supaya akhirnya itu menjadi habit yang kita itu bilang bahwa aku ini nggak kayak makan aja gitu lho Bu kayak makan kayak gosok gigi gitu yang istilahnya kalau kita nggak ngelakukan itu ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang nggak enak di sini kita gitu ya nah itu aja pastikan kalau itu kita pastikan jatuh bangun itu biasa ya kan Petrus aja yang mendengar suara Tuhan itu hantu bukan ini bukan hantu ini aku gitu ya kan waktu di Danau Galilea yang bergolak itu lalu Petrus berkata kalau itu engkau Tuhan suruhlah aku datang maksudnya kan Petrus itu pengen denger suara gembalanya sendiri dan Tuhan bilang Petrus ngapain keluar hebat itu kalau airnya tenang masih mending air Danau Galileanya sedang chaos kan sedang bergolak gitu tapi Petrus tetap keluar dan betul dia bisa jalan ya tetapi itulah manusia tiba-tiba ketika angin kenceng Petrus goyah tapi Petrus itu kan disitu bukan kehilangan iman terhadap Tuhan Yesus tetapi dia kehilangan iman terhadap dirinya sendiri maksudnya begini dia kehilangan iman bahwa kalau yang nyuruni Tuhan dia nggak bakal jatuh sebetulnya gitu tapi dia kehilangan iman terhadap dirinya sendiri tentang apa yang dia bisa lakukan kalau dia tuh bersama dengan Tuhan Yesus kita kan juga seringnya gitu Anda dan saya tuh bukan kehilangan iman kepada Tuhan Yesus sebetulnya tapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita kita ini kehilangan iman terhadap diri kita sendiri dalam artian kita itu sebetulnya bisa ngapain aja sih kalau kita bersama Tuhan Yesus firmanya kan berkata nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi mereka yang for those who believe and say ya kan nothing is impossible with God and for those who believe and say mereka yang percaya dan memperkatakannya nah seringkali kita kehilangan imannya disitu tuh ibu-ibu kehilangan iman bahwa kita ini bisa bersama Tuhan Yesus all things I can do everything I can do all things through Christ who strengthen me tapi jangan jalan sendiri ya nah itu makanya nggak usah takut kalau itu ternyata kita sebetulnya memberontak kalau pun kita sedang memberontak kalau kita terus jalan sama Tuhan kita punya encounter dengan Tuhan setiap hari pasti Tuhan akan tarik dengan tongkatnya semoga ini menjawab pertanyaan ibu-ibu silahkan ibu Sisil ya kita mau masuk ke apa ujian terakhir kita terima kasih ibu Glori seperti yang tadi ibu Glori katakan apapun keadaan kita hari ini Amsal 3 ayat 6 berkata akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalannya ketika kita mengakui Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan maka Tuhan pasti akan meluruskan menunjukkan jalan yang lurus bagi kita kita tidak usah bingung mau memilih jalan yang mana karena bagian kita hari-hari ini adalah terus memandang wajah Tuhan dan percaya pada janji Tuhan seperti mentari yang tidak pernah terlambat dan pasti terbit esok hari ketika ku hadapi kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih ku tahu ku tak mampu ku tahu ku tak sanggup hanya kau Tuhan hanya kau Tuhan tempat jawabanku aku pun tahu ku tak pernah sendiri sebab engkau Allah yang menggendongku tanganmu membelai ku cintamu memuaskanku kau mengangkatku ke tempat yang tinggi jantimu janji janjimu seperti picture api Hari Dan tiada Pernah terlambat Bersinat Cintamu Seperti sungai Yang mengalir Dan ku tahu Betapa dalam Kasihmu Aku pun tahu Ku tak pernah Sendiri Sebab Engkau Allah Yang menggendongku Tanganmu Membelai ku Cintamu Memuaskanku Kau mengangkatku Ketempat yang tinggi Janjimu Seperti fajar Pagi hari Dan tiada Pernah terlambat Bersinat Cintamu Seperti sungai Yang mengalir Dan ku tahu Betapa dalam Kasihmu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami punya Tuhan Yang begitu mengesihi Tuhan yang begitu Mencintai Tuhan yang tidak pernah Walai menetapi janji Tuhan yang tidak Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan Kami sendirian Tuhan yang memegang Masa depan Masa depan kami Akan menjadi Lebih indah Dari apa yang Kami bayangkan Sebelumnya Terima kasih Tuhan Mari kita Katakan dengan penuh Iman Kami percaya Janjimu Tuhan Janjimu Seperti Fajar Pagi hari Dan tiada Pernah terlambat Bersinar Cintamu Cintamu Seperti Sungai Yang mengalir Dan ku Tak betapa Dalam Kasihmu Dan ku Tak betapa Dalam Kasihmu Dan ku Tak betapa Dalam Dan ku Tak betapa Dalam Dan ku Tak betapa Dalam Kasihmu Mari kita Ciptakan hari ini Lebih baik Dari hari kemarin Dan hari esok Lebih baik Dari hari ini Menyambut tahun 2022 Dengan penuh Senyuman Tuhan berkati Ya Tuhan kami Sungguh bersyukur Untuk hari ini Terima kasih Tuhan Kalau Engkau Sungguh-sungguh Mengasih kami Karena Engkau Setiap kali Tuhan Mengingatkan kami Engkau Melengkapi kami Dengan firman-firman Dengan sesi-sesi Dari HOTK Women ini Tuhan Kami bersyukur Itu bukti banget Bahwa Tuhan Sangat-sangat Mengasih kami Tuhan kami Tidak mau Menyanyiakan Apa yang menjadi Kasih Tuhan ini Jangan biarkan Kami goyah Tuhan Ajari kami Semua Para wanitamu Ini Tuhan Untuk setia Berjalan bersama Dengan Engkau Mungkin tidak selalu Kami bisa mendengar Suaramu Tetapi Ajari kami Untuk Mendengar Suaramu Lewat firman-firman Yang kami baca Setiap hari Kami tahu Kami tidak akan Takut Kalau kami salah Karena kami punya Roh Kudus Ajari kami Untuk setiap kali Ngobrol Dengan Roh Kudus Yang kami percaya Setiap kebenaran Firman-Mu Yang kami baca Tidak sekedar Dengan kepandaian kami Dengan logika kami Dengan otak kami Tetapi kami Membacanya Di dalam terang Roh Kudus Kami percaya Tuhan Roh Kudus Akan berbicara Di dalam hati kami Akan menuntun kami Untuk kami mendengar Kebenaran-kebenaran Firman-Mu Karena kami percaya Bahwa kami ini adalah Domba-Mu Dan setiap Domba-Mu Bisa mendengar Suaramu Biar kami tidak pernah Terintimidasi oleh Setan Tuhan Bahwa kami tidak bisa Mendengar suaramu Ajari kami Untuk setia Membaca Kebenaran-kebenaran-Mu Firman-Mu Setiap hari Dan biar Kami terus Ikut Engkau Sampai di ujung Dari hidup kami Nanti Tuhan kami bersyukur Atas hidup kami hari ini Kami bersyukur Karena Masa depan kami Yang kami sering berkata Kami tidak tahu Tetapi Kami tahu hari ini Yang menggenggam Hari depan kami Dengan yang menggenggam Tangan kami Adalah satu Pribadi yang sama Yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan Kalau kami Yang menggenggam Tangan kami Dengan yang menggenggam Hari depan kami Adalah pribadi yang sama Masakan kami harus takut Kami mau Sungguh-sungguh Percaya Tuhan Dan terus Berpegang teguh Kepada Firman-Mu Kepada Tangan-Mu Tuhan Kepada Kebenaran-Kebenaran-Mu Dan biar Di penutup Dari PAW Men ini Hamba akan Mengucapkan Berkat untuk Kami semua Para wanita Yang dikasih Tuhan ini Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau Dengan wajahnya Dan memberi Engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberi Engkau Damai sejahtera Supaya Seperti Firman-Mu berkata Apa yang tidak Pernah dilihat Oleh mata Dan tidak Pernah didengar Oleh telinga Dan yang tidak Pernah timbul Di dalam hati manusia Semua Yang disediakan Allah Untuk Kami semua Yang Mengasih Dia Biar hari ini Firman Tuhan ini Yang terus Kami dengar Yang menjadi Rema Dari Gembala Agung kami Dan kami tidak Mau mendengar Suara-suara yang lain Kami hanya mendengar Suara Dari Gembala Agung kami Dan kami percaya Semua yang kami Semua yang kami doakan Di dalam nama Gembala Agung kami Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Akan jadi Di dalam hidup kami Tepat Seperti Waktumu Dan tepat Seperti Apa yang Engkau janjikan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami Kami berdoa Kami percaya Kami menerimanya Sampai Kami bertemu Dengan Yesus Kristus Tuhan Untuk Kedua Kalinya Mari semua yang percaya Kita katakan Sama-sama Amin Tiga kali Amin 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 Mari beri kemuliaan Buat Yesus Tuhan kita Terima kasih sekali lagi Boleh dinyalakan Videonya Semuanya Supaya kita bisa Closing Di terakhir Ini Karena ini adalah Sesi kita yang Terakhir Saya ingin Berikan salam Untuk semuanya Mungkin Kalau bisa Di unmute Sebelum Kita Masuk Year end Yang di Canggara Bisa datang Terima kasih Bu Glory Sehat selalu Terima kasih Sehat selalu Thank you Bye 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 Bisa Terima kasih.